Hai assalamualaikum teman-teman terima kasih ya sudah mengklik video saya hari ini saya masak jengkol sambal baja ya gimana cara saya masak jengkol sambal baja ini ikuti terus videonya sampai habis ya ini saya lagi rebus jengkolnya ya jengkolnya sudah saya belah-belah kemudian ini nanti saya tak masukkan serai daun jeruk daun salamnya seperti ini kemudian tutup biar cepat empuk ya nah setelah mendidih seperti ini untuk menghemat gas ini komponen saya kecilkan ya nah ini udah saya kecilkan biarkan dia tetap tertutup jangan dibuka-buka ya masak lagi kira-kira sampai jengkolnya empuk nah ini jengkolnya sudah empuk ya teman-teman sudah empuk banget ya ini mau saya bersihkan dan saya geprek ya nah ini dia hasilnya ya ini jengkol yang telah saya bersihkan kemudian saya geprek ini ini saya bagi dua saya enggak masak semuanya ya saya masak setengah bagian aja setengahnya nanti akan saya simpan di freezer ya kapan mau masak tinggal keluarkan ini bumbu-bumbu yang akan saya haluskan ya ini saya pakai satu buah tomat yang berukuran besar kemudian cabe merah cabe rawit merah kalau cabainya sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang teman-teman inginkan ya kemudian saya pakai kurang lebih 4 siung bawang putih ya ini akan saya blender aja biar praktis sedangkan untuk bawang merahnya di sini saya nanti hanya rajam aja ya panaskan minyak tumis bawang merah sampai harum dan berubah warna ke coklatan muda ya nah bawang merahnya sudah tercium harum kemudian tentunya kalau sambal pet sambal baja itu pakai terasi ya ini saya masukkan terasinya saya hancur-hancurkan biar tergoreng sempurna ya sampai dalam-dalamnya makanya saya hancurkan nah seperti ini terasinya sudah harum banget dan bawangnya sudah harum ini penting sampai harum biar nanti hasil masakannya lebih enak ya kemudian ini saya masukkan cabai merah tomat bawang putih yang telah saya blender ya Hai sumi sampai matang dan sama kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula merah ya kemudian saya tambahkan air bekas bojaki blender tadi ya seperti ini kemudian ini jengkolnya saya masukkan biar bumbunya lebih ngeresap sampai ke dalam-dalam jengkolnya ya biar rasanya lebih enak Nah ini saya biarkan sampai kuahnya menyusut garingnya atau nyemak-nyemak nyemak-nyemak juga enak ya teman-teman saya mau biarkan sampai nyemak-nyemak aja ya nah ini kuahnya sudah menyusut ya teman-teman sudah jadi nyemak-nyemak saya rasa ini cukup saya mau koreksi rasanya dulu ya bismillahirrohmanirrohim enak banget gurih pedas aroma terasinya sangat enak tercium ya rasa banget aroma terasinya Alhamdulillah ya ini sambal jengkol sambal bajak saya sudah mateng oh ya teman-teman jangan lupa ya like subscribe dan jika teman-teman suka boleh share ya media sosial teman-teman aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan menu-menu sederhana ya dari dapur saya terima kasih semoga yang saya share ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman dan bisa menjadi inspirasi menu sehari-hari ya di rumah teman-teman oke saya matikan komponnya selesai ya sambal bajak jengkol saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.